What's up school fans, balik gue Nggoriki Padilla Selamat pagi semuanya Wah akhirnya kita akan ngomongin tentang basket lokal lagi Udah lama ya, karena kita memang lagi nungguin IBL Playoffs Yang akan mulai sekitar 2 mingguan lagi nanti Gue sih udah hype banget sih, udah gak sabar banget Untuk nonton IBL Playoffs Tapi, sebelum kita nonton IBL Playoffs 2 minggu lagi Kita harus ngomongin dulu nih tentang IBL Awards 2021 Nominasinya baru di-announce kemarin ini Di IBL Indonesia Instagram Account Dan hari ini pun, di video kali ini Gue akan memberikan pendapat gue Serta juga memprediksi nih Kira-kira siapa aja yang layak untuk memenangkan IBL Awards tahun 2021 Tapi sebelum itu gue kasih tau dulu nih Bagaimana nanti IBL akan memilih para pemenangnya Mereka itu akan melakukan voting Votingnya akan dilakukan oleh pelatih, asisten pelatih Serta juga ada beberapa media yang terpilih Kabarnya, mereka akan mengumumkan Semua pemenangnya itu tanggal 22 Mei Nanti ini kayaknya 1 hari ya, sebelum IBL Playoffs nanti akan dimulai So, good luck to all the nominees So, sekarang ini gue mau memberikan prediksi gue So, let's get to it Ada 7 kategoris untuk tahun ini Yang pertama ini kategori terbaru nih Most inspiring young players Ada Yuda Saputra, ada Calvin Senjaya Muhammad Ariye, Aldi Zatur, dan juga Ali Bagir Sebagai nominasinya Jujur gue belum tau nih Bagaimana nanti IBL akan menilai Ataupun juga memilih pemenang dari kategori ini Karena ini adalah kategori baru ya Tapi yang pasti gue tadi berharap Kalau memang ini adalah kategori yang Inspirasi anak-anak basket pula Indonesia Gue tadi berharap ada Samuel Devin Dari Bima Perkasa Jogja Lalu ada Alexander Franklin Dari Satya Wacanasin Salatiga Serta ada Joseph Dasmet dari Bali United Karena menurut gue 3 pemain ini Surprise banget buat gue Mereka bisa bersinar di IBL Season 2021 Dan itu gue yakin bisa membuat Para pemain muda tuh Apa ya? Semangat dan juga terinspirasi Dengan cerita-cerita mereka Jadi tadi gue harapkan ada 3 pemain itu Tapi gapapa nih Kita pilih dari nominasinya Dipilih oleh IBL aja Ini adalah semua pemain dari Indonesia Patriots Kita tau semua anak muda di Indonesia Yang bermain basket Semua pasti bermimpi untuk bisa membelak Indonesia Dalam satu waktu karirnya mereka Dan ini yang dilakukan sama anak-anak Indonesia Patriots Tapi kalau gue liat Dari angle misalkan Siapa kira-kira yang paling jadi panutan Dari anak-anak muda di Indonesia sekarang ini Pilihannya pasti ada 2 Antara Yuda ataupun Muhammad Arigi Tapi kalau gue sih akan memilih Muhammad Arigi Karena menurut gue dia adalah captain Dan juga leader dari Indonesia Patriots Itu kenapa Akhirnya gue menjatuhkan pilihannya kepada dia Dan kalau gue liat Memang dari social media pun Banyak sekali anak-anak muda itu yang Tertarik dengan ceritanya Arigi juga Jadi Arigi pun datangnya gak dari Jakarta Dia datang dari luar kota Sehingga itu membuat ceritanya semakin menarik aja sih Untuk anak-anak ini Bisa terinspirasi dari Muhammad Arigi So itu adalah kategori pertama Sekarang kita pindah ke kategori kedua Ada coach of the year Nominasinya ada coach Milos Ada juga coach Oki Dan juga ada coach David Singleton Dari Bima Perkase Jogja Nah ketiga pelatih ini menurut gue Deserving semua untuk menjadi coach of the year Mereka semua pelatih-pelatih yang hebat Kalau dilihat dari winning percentage Ada coach Oki paling tinggi Lalu ada coach Milos Lalu ada coach David Singleton Tapi kalau gue memilih Gue lebih dari winning percentage aja Walaupun gue akan memilihnya coach Oki Gue tau dia yang memiliki winning percentage terbaik Kalau juga timnya sangat kuat sekali Tapi kalau gue pengen ngomongin tentang Non teknisnya Yaitu kita tau pelita Jaya Datang ke bubble itu telat Mereka tuh telat sekitar seminggu kali ya Karena ada pemain-pemain yang tidak lulus Untuk melakukan apa Untuk tesnya kemarin itu Dan itu menurut gue membuat Tugasnya coach Oki itu lebih berat Di ideal kemarin ini Kita tau mungkin mereka gak bisa latihan secara full Mereka gak bisa latihan secara maksimal Mungkin juga timnya Chemistry-nya kita tau Tim baru Tim baru itu Ada Agassi Ada Wicak Ada who am I missing Ada Vincent Itu tiga pemain baru itu Pasti harus latihan banyak Dengan timnya Agar bisa nge-gel Agar bisa kompak Tapi ini coach Oki tuh gak punya kesempatan banyak Setau gue Untuk bisa Melakukan latihan Jadi itu kenapa menurut gue Itu sangat impresif sekali Dengan pelita Jaya ini Dengan rekord terbaik Kayak 15-1 Kalau gak salah ya Rekordnya Mereka nya kalah sekali aja Jadi Itu kenapa gue akan memilih Coach Oki Untuk bisa menjadi coach of the year Karena menurut gue Bagaimana dia bisa membuat Pemain-pemain itu tetap fokus Tetap bisa mengeluarkan Permainan terbaiknya di lapangan Kalian tau kalau udah pernah kena itu Itu susah banget loh Untuk membalikkan Kondisinya lagi Kondisi fisik Terutama Napas tuh bisa jadi agak Lebih pendek Jadi gue salut banget Sama semua pengen Pelita Jaya Dan juga coach Oki Dan itu kenapa I'm going with him For coach of the year And yeah Next kita ngomongin tentang Defensive player of the year Nominasinya ada Jamar Ada Surly Yadin Ada Mas Koming Ada juga Indra Muhammad Dan juga Sandi Ibrahim Mungkin Kalau dari statistik Kalau gue liat Jamar Johnson Mungkin adalah salah satu Pemain yang paling memungkinkan Untuk memenangkan award ini Lalu juga ada Surly Yadin Itun juga Had a great year With Bally United Tapi I'm going with the vet I'm going with the vet Dan juga underdog Yaitu Mas Koming Ini Mas Koming Di umurnya 35 tahun Gue jujur kaget sih Dengan bagaimana Contribusinya Dia yang sangat besar sekali Untuk Bally United Menurut gue Bally United Kalau lagi gak ada dia Di lapang Itu permainannya Beda sekali Oke Dia sangat Reliable sekali Menurut gue Defensively Untuk Bally United Dia masih menjaga Big man-big man Lawan yang bagus Semuanya Bintangnya pun Mesti dijaga Walaupun dia dari absin berapa Dia dua musim kali ya Absin dari IBL Satu-satu musim Gue agak lupa itu Tapi yang pasti Dia masih jadi defensive Anchornya dari Bally United Dan angkanya Untuk blok Dan juga stealsnya Ini menurut gue Juga lumayan tinggi ya Untuk Mas Coming Dan itu kenapa Gue akan memilih dia Sebagai defensive player Of the year Karena menurut gue juga Dia tuh leadershipnya Untuk defensenya Dan juga mungkin untuk Apa ya Memberikan Masukan-masukan Saran juga Ke pemainnya Bally United Yang masih muda-muda Itu menurut gue Sangat penting sekali Oke Berikutnya ada Six men of the year Nominasinya ada Andre Adriano Ada Alexander Franklin Ada Samuel Devin Steven Neno Dan juga ada Joshua Ini menurut gue Akan ketat banget sih Untuk kategori ini Karena semua pemain ini Memberikan impact Yang besar sekali Dari benchnya Untuk timnya Masing-masing Tapi Kalau gue lihat sih Kayaknya gue harus memilih Andre Adriano Dari West Bandit Solo Adriano Jujur aja Dia up and down season ini Dan dia kayaknya Memang lagi adaptasi juga Dengan West Bandit Solo Dan juga kayaknya Coach Coach Raul Miguel Itu awal-awal Dia kayak agak mungkin Masih bingung nih Rollnya Adriano Seperti apa gitu Cocoknya di tim kali ini Tapi akhir-akhir itu Menurut gue Permainannya dia Udah mulai menanjak Dan dia udah mulai tau nih Dia harus ngapain aja Untuk timnya Dan dia sempat mencetak 28 poin Saat melawan Love Dewa United Jadi menurut gue Perannya Adriano ini Masih penting sekali Apalagi dia juga Salah satu pemain Menurut gue Pure scorer Untuk tim ini Dan juga salah satu top scorer Mungkin untuk West Bandit Solo Gue gak ada pegangan Statistiknya sekarang ini Tapi pasti Nanti di playoff pun Adriano akan memainkan Penting sekali nih Nanti dari Memainkan peran yang penting sekali Dari benchnya West Bandit Solo Jadi kalau menurut gue Six men Ini akan Kau gue sih pilihannya Antara Adriano Franklin Ataupun juga Samuel Davinci Tapi kayaknya Adriano Still have the age On this one So berikutnya Kita akan pindah ke Most improved player Most improved player Nominasinya ada Kevin Moses Jonathan Agassi Anthony Erga Dan juga ada Indra Muhammad Ini penghargaan Mungkin yang paling obvious Siapa yang akan menang Jujur aja Karena No disrespect To the other nominees Saya menurut gue Kevin Moses Had a special season With love Dewa United Dan jadinya Dia harus memenangkan Most improved player ini He was averaging 16,56 poin per game Dan dia top scorer Nomor 2 Di IBL kemarin ini Dan Moses Sempat mencerita Karir high 31 poin Melawan Pacific Serta 27 poin Melawan Hang Tua Kembali ini Jujur gue gak nyangka Moses bisa menjadi Seorang scorer Yang sebagus ini Karena dulu Notabene nya adalah Dia seorang bruiser Seorang defender Tapi tahun ini Dia bener Step up He was working so hard During the off season Dia latihan terus Sama coach Haifan Muhammad Disitu dia bisa Mengasah terus Skills nya dia Dan sekarang Kita liat lah Dia jadi seorang scorer Yang menurut gue Lumayan konsisten Walaupun ada satu game Yang spiel gue nya Nol Tapi Menurut gue Masih konsisten banget Dan banyak banget Orang yang bilang Oh ini gede Kan bisa kayak gini Gede-gede udah gak ada Daniel Wenas Udah gak ada pemain asing Menurut gue men Lu coba bayangin Nyetak 31 poin Satu pertandingan IBL Itu susah Susah banget Gue kalau main IBL Bisa nyetak 4 atau 6 poin Kayaknya udah seneng banget Lu bayangin Kevin Moses itu Berkali-kali Double digit poinnya Di sebuah pertandingan Itu menurut gue Hasil dari latihan Kerasnya dia Dan juga hasil dari Kepercayaan Coach Bedu Jadi menurut gue Kevin Moses ini Pantes banget Untuk memenangkan Most improved player Sebelum itu Gue mau bilang nih Bahwa gak hanya poinnya Jadi asisnya sempet 2x7 asis Saat melawan Satya Wacana Sain salah tiga Serta juga melawan Enesha Mountain Gold Timika Jadi hey He is most improved player Man bener-bener Improvenya di segala Bidang ya Selain poin Dan juga Asis dia ribonnya juga Not bad sih sama defense Jadi itu adalah pilihan gue Untuk most improved player Ini ada rookie of the year Nominasinya ada Samuel Devin Ini ada Patrick Ada Desmet Ada Ryo Disi Dan juga ada Rico Aditya Jujur pas gue pertama kali Lihat nominasi ini Untuk rookie of the year Gue kaget banget sih Gak ada nama Yudha Saputra Karena tadi gue expect Dia akan jadi salah satu Kandidat untuk kategori ini Yudha had couple big shot Dan juga big game For Indonesia Patriots Dia juga berkali-kali Asisnya juga cukup tinggi Dan kita gak boleh lupa Dia beberapa kali juga Membuat momentum Untuk comeback Ada satu big shot Aduh gue lupa lagi Big shot Siapa tuh waktu itu Di IBL Dia Gue pantas banget sih Untuk masuk ke nominasi Rookie of the year Tapi memang Kalau udah begini nih Gak ada nama Yudha Kayaknya sih Obviously Samuel Devin Should run away With this award Dia average size kita 9,88 poin per game Dan juga 3,6 3 ribam per game Devin memainkan peran penting juga Untuk membawa BPJ Bisa lolos Ke IBL playoff Terutama saat Tangan prawira bandung Di mana 3 poinnya Terakhir tuh Sisa 24 detik Dia masukin Dan dia pun juga Ada big performance Ngelawan SM Kalau gak lah Karirannya dia Dengan cetak 25 poin Gue pun sampai saat ini Masih belum tau Statusnya Radit bagaimana Di IBL playoff Tapi kalau dia cedera Dan tidak bisa bermain Samuel Devin ini Akan step up Big time Untuk gue Untuk BPJ Gue pun kaget banget Sidiak main itu Bisa Having this Big season Di IBL Gue jujur gak tau Samuel Devin Sebelum sampai dia bermain Dan gue lumayan tertarik banget Makanya gue sempet bikin Video trash talk Dengan dia Dan dia Anak ini tuh Mental kali sih Menurut gue sih Mentalnya Mental baja Luar biasa banget Dia gak pernah takut Untuk gue kasih salut aja sih Yang itu Lawan prawira bandung Menurut gue tuh Mentalnya baja banget Dia gak takut For the big moment Ditembak Itu paling bisa menentukan tuh Antara BPJ Masuk ke playoff Atau enggak Jadi gue salut banget Dengan rookie yang satu ini Memang coach David Singleton Itu seorang guard juga Jadi dia tuh Pendekatannya tuh Bagus banget sih Bagaimana dia bisa Menggunakan pemainnya Serta juga pendekatannya Itu yang membuat Para pemainnya BPJ menurut gue Bisa semuanya Flourish Di season kali ini Dan nanti Kalau dia bisa bermain Sebagai starter Mungkin jadi starter Di IBL Playoff Gue yakin dia bisa Kontribu sekitar 15 Sampai 20 poin Per game sih nanti So that's my pick For rookie of the year Terakhir MVP Ini nominasinya Ada Jamar Johnson Azarian Praditya Ada Mas Koming Ada Ariki Wisnu Dan juga Abraham Damar Grahita Sebelum season ini Mulai gue memilih Jamar Johnson Sebagai prediksi gue Dan pertama Gue mau menurut gue Ini semua pemain bintangnya Perform semua Menurut gue Untuk timnya masing-masing Everybody had a great season Tapi tampaknya Untuk Abraham Damar Kayaknya agak berat nih Untuk bisa back to back MVP Lalu untuk Radit Dan juga Mas Koming Kayaknya juga Masih agak berat Untuk menangkan kategori ini Jadi Untuk kategori MVP I think it will come down To two players Yaitu Jamar Johnson Dan juga Arki Wisnu Arki Wisnu Gila banget men Itu gue gak nyangka Dia bisa sebagus Kemain itu Satu season Banyak-banyak orang yang selalu bilang Kok Rocky ngapain sih Menjuli Arki lagi nih Top three players Di Indonesia Tapi kita lihat Arki membuktikan dirinya Kemarin nih Apalagi dia lagi kontrak Jadi Arki luar biasa banget Dari dia Hampir triple double Beberapa kali Menurut gue All around banget Permainannya Untuk Satre Muda Pertamina Satre Muda pun juga Hari grade season Dia kalah berapa ya Cuma dua kali Kalau gak salah season ini Saya inget gue Tapi Walaupun memang itu Seluar biasanya Arki season ini It's a very hard decision sih Tapi gue ngerasa Kayaknya prediksi gue Untuk MVP Akan bener Kayaknya akan jatuhi Ke Jamar Johnson Menurut gue Jamar Johnson Average sekitar 20,21 Pas banget ya Angkanya 20,21 Tahun 2021 Dan juga 11,93 Rebound per game Untuk Lerf Dewa United Surabaya And he is the most Valuable player Untuk Lerf Dewa United Kalau lu ambil Jamar Dari tim tersebut Kalian bisa liat Di beberapa game itu Men Lerf Berbeda banget Selah pukai permainannya Dan Gue pun juga bilang Bahwa Lerf itu Ekspektasi gue Penampilannya mereka Ataupun juga pencapaian mereka Seasonnya di ideal Itu di luar Ekspektasi gue Mereka ada di posisi 2 Untuk divisi merah Dengan rekor 10 kali menang Dan juga 6 kali kalah Apalagi di awal season itu Mereka sempet 6-1 ya Seinget gue Rekornya itu luar biasa banget Dan kita harus inget Memasuki season ini pun Mereka kehilangan Skorer utamanya mereka Dan juga number one option Mereka yaitu Daniel Wenas Lalu baru bermain Beberapa game Itu Si Sandi Keceng Gue udah lupa namanya Sandi Keceng Sandi Kusuma itu Terutamanya mereka Mengalami patah tangan juga Jadi itu adalah Kehilangan yang besar banget Karena Sandi itu punya pengalaman Banyak sekali Bermain di ABL Lalu juga bermain di IBL Bersama CLS juga dulu Dan shootingnya dia Masih luar biasa banget Sebenernya masih jago banget Jadi itu adalah Sebuah kehilangan yang besar Tapi tim ini tetap bisa Went through it all Dan juga Masuk ke IBL Playoff Dan beban yang dipikul Sama Jomar Jelas berat banget Dia harus jadi number one option Harus jadi number one defender Harus jadi semuanya Pokoknya untuk bisa membantu Lurf Bersama Kevin Moses Dan juga Dio Tirta Dio Tirta juga menurut gue Season ini Had a great season juga Dan juga Coach Bedu Coach Bedu juga pelatih yang luar biasa Highlights of the year jelas Coach Bedu cuma ngelatih Ngomongnya Sabar Sabar Tetap itu adalah The best moment menurut gue Di IBL Dan itu akhirnya timnya menang loh Dengan gara-gara dia ngomong gitu aja So It's an incredible And interesting season Untuk Lurf Dewa United Jomar itu menurut gue Lebih dari seorang scholar saja Dari seorang rebounder Menurut gue Nyawanya Jomar itu adalah Nyawanya Lurf Dewa United Gue paling suka tau gak apa Amat Jomar Gue suka banget Amat leadershipnya dia Bagaimana dia memotivasi temen-temennya Kalau kalian lihat di video-videonya Instagramnya Lurf itu Dia bener-bener loh Memberikan speech Untuk mengingatkan temen-temennya Agar jangan membuat The same mistake Selalu juga gak apa-apa Kita buat salah Yang penting kita ke depannya Bisa lebih baik lagi Dan itu adalah Motivasi-motivasi Yang dibutuhkan Sama pemain-pemain muda Terutama di Lurf Dewa United Karena dia banyak sekali Pemain mudanya Jadi menurut gue Jomar itu lebih dari Seorang scholar saja sih Ini adalah rohnya Dan juga The Heart and soul lah Ini kayak Draymond Green lah Kalau di Gue bisa say warriors Jadi itu menurut gue Kenapa Jomar pantas banget Untuk menangkan MVP War season ini Itu adalah pilihan gue Semoga pilihan kalian Dan pilihan gue Lumayan mirip Dan juga sama Tapi kalau kalian punya Pilihan berbeda Juga tidak masalah Sama sekali So gue seneng banget sih Hari ini bisa ngomongin Basket lokal lagi I cannot wait for IBL playoff Nanti kita pas lagi IBL playoff Pasti gue akan mengadakan live chat Gue akan begadang deh tuh Begadang Demi menonton IBL nantinya Bahwa once again Gue tunggu untuk prediksi kalian semua Gue pengen tau sih Kalian milih siapa aja Dan alesannya apa sih Kalian memilih pemain-pemain tersebut Wah itu akan menarik tuh ya Jadi gue tunggu semua nanti Di comment section di bawah Jangan lupa juga untuk kasih like Tinggalkan like-nya Dan juga yang pasti Jangan lupa untuk Nyalakan Klik tombol bellnya Agar kalian bisa tau Kapanpun gue mengeluarkan video baru Ataupun kalau gue tiba-tiba live Wah kalian juga bisa Tau nanti ya Semua So itu aja sih dulu Untuk video gue hari ini Semoga kalian enjoy Dan juga semoga kalian Mendapatkan informasi-informasi Yang kalian butuhkan juga So once again Thank you so much for watching And I will see you guys later For time out Peace out Peace out